Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar anda di kesempatan siang hari ini? Senin, 15 Maret 2019. Apa kabar? Semoga sehat dan waras pastinya. Ini random talk akal sehat. Yang kalau saya di FB, waktu saya FB Live dulu, kadang kalau siang gini namanya berita siang, kalau malam namanya berita malam. Jadi sebenarnya bukan menyampaikan berita, tapi menyampaikan obrolan. Tapi kalau kita menyebutnya bincang dan berita, kadang-kadang perbincangannya memang hidup, tapi hanya di kolom komentar. Saya kira no problem. Apa yang ingin saya sampaikan pertama adalah saya turut berduka pertama sekali, turut berduka atas musibah penembakan yang terjadi di Christchurch di New Zealand. Menawaskan 14 orang muslim. Dan pelakunya sudah disidang. Dan nanti akan disidang lagi tanggal 5 April 2019 pelakunya. Semoga yang wafat atau yang mati, yang meninggal, arwah dan amal baiknya diterima di sisi yang maha kuasa. Itu aja sih. Dan pelakunya diberi hukuman yang seadil-adilnya. Karena gini loh, yang terjadi di New Zealand, kenapa bisa terjadi white supremacist sentiment. Sentimen supremasi kulit putih, sentimen anti keberagaman, sentimen anti Islam, dan seterusnya. Semuanya itu terjadi karena ada politics of hate. Politik kebencian. Narrations of hate. Narasi kebencian yang kita kobarkan terus. Kalau kita nggak ngobarkan narasi kebencian, saya rasa nggak mungkin. Akan ada kejadian-kejadian seperti itu. Saya yakin kok kalau Anda mau bertaruh dengan saya. Anda mau Anda taruh berapa duit pun di tempat saya. Pasti jawabannya akan begitu juga. Semuanya itu terjadi karena ada narasi kebencian. Kenapa narasi kebencian itu bisa timbul? Karena, kalau gini. Narasi kebencian itu bisa timbul karena yang terjadi adalah ada kecemburuan. Ada kecemburuan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, itulah kenapa narasi kebencian itu bisa timbul. Ada kecemburuan. Misalnya kemarin yang nembakin puluhan orang di New Zealand. Dia paranoid. Bahwa ras krokasoid, ras Eropa yang kulit putih itu akan habis. Habis itu karena apa? Tingkat kelahirannya rendah, menikah juga enggak, dan seterusnya. Dan dia khawatir bahwa nantinya Eropa atau wilayah-wilayah yang didiami oleh orang kulit putih itu akan didiami oleh para imigran muslim, invader. Jadi, menganggap orang muslim itu dari berbagai ras, entah itu ras negroid, ras mongoloid, dan seterusnya. Dari berbagai negara. Ini akan menginvasi wilayah orang kulit putih dan akan menghapus ras krokasoid. Dalam The Great Manifesto yang sudah saya baca, sayangnya. Saya sudah tahu itu. Dalam The Great Replacement Manifesto yang diunggah oleh Brandon Terence baik tiga halaman. Dan dia seakan-akan menginginkan kedudukannya itu disejajarkan seperti Nelson Mandela. Almarhum. Itu. Itu aja. Jadi kalau kata saya, kata saya. Jadi kalau, saya bilang, itulah karena ada kecemburuan, kecemburuan yang tidak punya kesudahan. Kita enggak mencari apa penyebabnya itu. Si Brandon Taran yang ini mengaku dia berpenghasilannya rendah. Low income. Gitu ya. Low income family. Tapi, ya kenapa? Seperti itu ya. Karena pemerintah tidak. Bagaimana caranya mencari solusi adanya kecemburuan sosial itu. Sama halnya dengan orang Indonesia yang tidak keturunan. Dengan orang Indonesia turunan Tiongho, oh ada kecemburuan sosial. Kenapa? Hanya mereka melihat dari luar. Orang-orang turunan Tiongho itu kaya-kaya, tajir-tajir, sukih-sukih. Kalau uang cowok bilangnya. Ya kan? Sukih-sukih. Nah, ini kalau pemerintah tidak mencari apa penyebabnya. Tidak, apa, tidak menutup. Ada gap di situ. Entah gap secara penghasilan, gap secara pendapatan, gap secara kantong, dan seterusnya. Akan seperti ini terus. Tidak pernah selesai urusan dengan orang Indonesia turunan Tiongho ini. Kalau mau buktinya, kalau mau buktinya, silakan. Ini memang sudah terjadi sejak lama. Nah, sekarang gini. Anda Muslim. Dan satu lagi, saya bilang. Karena tidak ada rasa mutual respect, penghormatan secara bersamaan. Kita sepakat untuk menghormati mereka. Kita sepakat untuk menganggap mereka sebagai bagian dari kita. Kalau Anda datang ke UK, tempat asal saya, sebagai Muslim, saya silakan. Tidak masalah. Saya orangnya sangat-sangat-sangat toleran. Lebih toleran dari apa yang Anda bayangkan. Banyak orang di UK bilang saya, yang saya tanya dengan mereka. Are you okay with Muslims coming to the UK? Sebagian dari mereka mengatakan no. Itu yang menjadi pengibat Brexit. Ada banyaknya imigran dari apa? Imigran dari negara-negara lain. mereka tidak berintegrasi dengan nilai-nilai di Inggris. Begitu. Saya yuk. Bukan ini, saya lihatkan lagi putar musik. Ada sedikit masalah. Jadi, sudah sedikit masalah, jadi mohon maaf saya harus sudahi musiknya. Gini loh, saya tidak masalah kalau Anda tidak berintegrasi dengan nilai-nilai budaya dan seterusnya di tempat asal saya di UK. Saya tidak masalah. Dan saya tidak memaksa Anda, orang muslim yang mau merantau ke UK, mau tinggal di sana, silakan. Tapi saya ingin mengingatkan Anda, saya itu hanya minta Anda menghargai orang sana. Jangan paksa mereka mengikuti ajaran dari Anda. Karena di UK itu negara yang majumuk, negara beragam. Tidak hanya orang kulit putih, tapi orang dari berbagai warna kulit. UK itu juga bukan negara yang Kristen banget. Ada juga orang beragama lain dan bahkan orang yang tidak bertuhan dan tidak beragama ada juga di situ. Jadi Anda harus menghargai betul keberagaman di situ. Anda harus menghormati apa nilai-nilai yang sudah eksisting di sana. Dan Anda akan aman. You will be safe. Maren itu saya diwawancara sama dua orang pakai jilbab. Dia nanya ke saya, gimana pandangan Anda tentang Islam? Saya jawab aja kan sesuai dengan apa yang saya ketahui dari Islam itu. Tapi dalam positif ya, tidak dalam negatif. Nggak baik ya saya mengumbar ujaran narasi kebenciannya. Kalau gitu apa bedanya saya dengan yang kemarin nembak-nembak di New Zealand ataupun ya pokoknya gitulah. Apa bedanya saya dengan yang kemarin nembak-nembak ataupun para politisi kanan populis far right yang mengumbar kebencian terhadap Islam dan seterusnya. Nggak lah. Tapi saya bilang mereka harus menghargai harus menghargai apa yang ada di sana. Dan mereka harus menghormati orang sana. Jangan paksa mereka untuk ikut dengan Anda. Jangan. Itu yang saya minta. Kalau Anda pengen datang ke UK datanglah baik-baik hiduplah di sana baik-baik maka Anda akan aman. Tapi kalau Anda ngusik orang UK dengan ajaran-ajaran dengan doktrin-doktrin yang berbahaya yang mengganggu keutuhan berbangsa dan bernegara di sana yaudah pasti saya minta Anda keluar dari UK atau enggak saya minta pihak imigrasi menendang Anda keluar dari UK dan masukkan ke dalam blacklist nggak boleh datang lagi ke UK selamanya. Itu aja yang saya minta kok. Nggak harus Anda berintegrasi berasimilasi atau berakulturasi dengan nilai dan budaya di Inggris saya tidak perlu I don't expect you to do that I don't expect you to do that nggak perlu yang saya minta Anda menghargai you should respect the British people and their lives udah itu aja maka Anda akan dipandang sebagai orang yang positif di sana dan jangan lupa Anda itu jangan menutup diri jangan menutup diri jangan mengeksklusifkan diri jadi Anda harus berbaur dengan orang sana orang UK itu aja yang saya minta tidak perlulah harus minimal Anda berbaur menghormati dan hargai mereka kalau misalnya tidak sejalan dengan apa yang Anda anut itulah hidup itulah keberagaman yang harus kita hargai sebis itu pahamnya yang berikutnya yang saya bicarakan lagi adalah masalah ini kemarin tuh beat up ats rip up Jakarta konsul itu seru banget tapi saya tidak akan ungkapkan disini apa karena itu kontennya ada sifat asian ada yang asian bahasnya kemudian masalah peningkatan SDM masalah guru naikkan gaji 20 juta saya setuju sekali dan tadi juga saya sudah sudah pun melihat saya sudah melihat saya sudah melihat katanya Pak Jokowi hari ini itu menaikkan gaji pegawai negeri sipil itu sebenarnya itu permintaan saya sejak lama baru saya ungkapkan di vlog saya yang judulnya reformasi birokrasi atau sehat didengarkan tapi sebenarnya ada ide-ide lain yang saya ingin sampaikan harus ada pelatihan harus ada harus ada pelatihan harus ada opsi lain untuk mereka setelah pensiun dan usia pensiun PNS karena saya kasihan banyak orang yang sudah memasuki usia pensiun tapi dia masih ingin mengabdi buat negara makanya diperpanjang usianya menjadi 70 tahun kita hormatilah mereka yang ingin sekali mengabdi kepada negara tapi terkendala usia yang memasuki masa pensiun PNS PNS gaji tinggi harapannya tentu tidak korupsi tidak kolusi tidak ada putisme tidak mencari sampingan dengan cara-cara yang ilegal itu korupsinya bisa ditekan dengan gaji yang tinggi tunjangan yang tinggi tidak perlu diskriminasi eselon ini eselon itu tidak perlu jadi disamakan disamakan gajinya kalau 100 juta 100 juta 120 120 juta 150 150 juta sama semua tunjangan berapa 100 juta 100 juta semuanya 180 180 juta semuanya tidak masalah tidak masalah kita dapat duit dari pajak pajak itu harus kita optimalkan inputnya kita dapat dari pajak outputnya ini bagaimana jangan duit dari pajak itu cuma mendam cuma mendam mengendap doang tapi tidak kita pakai buat apa utang itu bisa datang karena pemerintah kita ini tidak mengoptimalkan uang dari penerimaan pajak pemerintah Pak Jokowi itu tidak menaikkan pajak orang kaya padahal beberapa orang kaya mau mereka bayar pajak tinggi untuk bangun ini negara membantu pemerintah itu ada kontribusinya kemarin buat apa ada teks amnesti pengampunan pajak duitnya kan besar kalau kita tidak optimalkan outputnya salah akan begini terus ini negara saya bilang semua negara berhutang tapi utang itu hanya bisa diminimalisir tidak bisa dihilangkan bagaimana cara meminimalisir utang bagaimana cara mengecilkan rasio utang dengan rasio pendapatan dengan memanfaatkan uang dari pajak itu tadi output dari pajak itu apa output dari pajak pajak yang kita bayarkan itu apa harus jelas gitu jangan kita ini berpaham old school kalau semuanya ngutang atau gimana gak gak bisa semuanya harus optimalkan kalau uang ada dari pajak kita manfaatkan tapi kalau rasio pajak dinaikkan tax ratio dinaikkan ya saya keberatan ya saya keberatan karena itu hanya akan memuaskan penguasa bukan untuk memuaskan APBN benar saya jadi alangkah baiknya ya jika negara ini harus mulai mengoptimalkan uang dari tax dari pajak bukan dengan cara berhutang sana-sini saya tahu semua negara berhutang kecuali tiga Liechtenstein Palau sama ada satu lagi saya lupa St. Kitts dan Nevis itu tidak berhutang tiga negara itu karena luasnya kecil dan ekonominya juga tidak besar tapi bagaimana cara kita meminimalisir hutang ya dengan memanfaatkan uangnya sudah ada uang dari pajak memanfaatkan untuk pendidikan bangun sekolah yang benar memperbaiki kurikulum sesuai dengan fakta dan realita nah masanya gini loh pendidikan di Indonesia mengajarkan kita untuk tidak toleran pada golongan tertentu dan pendidikan kita mengajarkan kita untuk mengeksklusifkan diri mengkotak-kotakkan diri makanya ya kan saya kemarin mendapat informasi teman jembatan di London kaitannya dengan yang kejadian New Zealand ini dia bilang begini ya dia bilang begini bahwa bahwa semua terjadi karena umat beragama mengeksklusifkan dirinya selalu merasa agamanya paling benar ya kalau satu orang disakiti kalau itu bukan dari golongan kita kita gak peduli kita careless tapi kalau orang itu disakiti itu golongannya kita kita baru peduli disitulah terjadi yang namanya kebencian terhadap pihak tertentu makanya saya bilang di Indonesia ini kenapa orang di Indonesia ini sangat gak suka sekali dengan orang ateis dengan orang agnostik dengan orang tidak beragama tidak bertuan ya karena doktrin mereka seperti itu orang yang tidak beragama orang yang tidak bertuan itu kafir domba yang tersesat alindarkan dan seterusnya padahal kalau kita berpikir inklusif padahal kalau kita berpikir inklusif saudara kita kita berpikir inklusif dan kita berpikir universal ya mereka itu juga merupakan bagian dari kita bagian dari manusia makanya wakil goreng sampai bilang ateisme dijen oleh Pancasila memang dalilnya ada dari undang-undang dasar 45 pasal tentang agama pasal 29 tentang agama ayat 2 bahwa setiap orang setiap orang negara itu berhak menjalankan apa yang diakininya apa yang dipercayainya dan itu dilindungi oleh undang-undang nah ateisme agnostikisme orang paham tidak beragama paham tidak bertuan itu juga dilindungi itu kepercayaan orang Yahudi juga dilindungi oleh undang-undang dasar 45 walaupun Yahudi tidak diakui sebagai agama tapi orang yang beragama Yahudi itu dilindungi undang-undang tidak bisa dibantah pernah saya bahas dalam satu vlog khusus judulnya ateisme dijen oleh Pancasila dan legal menurut undang-undang dasar 1945 ada anda carilah undang-undang dasar 45 buka semua buka semua pasal-pasalnya dari pasal 1 sampai pasal 1 terakhir undang-undang dasar 45 anda akan ketemu apa yang saya bilang tadi nah masalahnya masyarakat Indonesia ini gak ada yang senang baca buku makanya makanya minat baca kita menurut survei dari OECD dari 61 negara yang disurvei Indonesia itu ada peringkat 2 terbawah hanya peringkat 60 di atasnya Botswana di bawahnya Thailand peringkat minat baca dari orang Indonesia ini padahal toko buku banyak saya pengen sedikit bantah omongannya Dedy Korbujer yang katanya Gramedia sudah menjadi toko serba toko serba ada kalau dulu kita mengenal Gramedia sebagai toko buku loh mungkin beliau juga mungkin ke Gramedia tapi asumsi beliau seperti itu tidak masalah saya hargai saya beberapa kali ke Gramedia entah di Bintaro Plaza entah di Central Park entah di Mall Taman Anggrek entah di Grand Indonesia itu merupakan Gramedia paling besar disana itu buku-buku masih banyak buku-buku itu masih banyak mau buku yang berbahasa Indonesia ataupun buku-buku yang berbahasa Inggris buku-buku impor biasanya harganya itu mahal ya Gramedia terlalu serba tapi tidak semua ada Gramedia mungkin menjual speaker Harman Kardon menjual alat musik menjual flash disk menjual kabel kabel data headset mouse keyboard bahkan menjual laptop menjual alat tulis ya kan itu kan berguna sekali kadang juga menjual alat lah raga itu berguna bagus lah Gramedia berekspansi gitu bagus lah tapi kalau buku-buku Gramedia masih ada dan Gramedia juga punya toko buku online sebab kalau Gramedia tidak merambah dunia online habis dia digembosin nah ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan di kurpujer dalam forum Dell baru-baru ini ada di videonya video terbarunya tadi saya tampilkan di link atas sebelah kanan atas linknya oke dan saya ingin sampaikan ini sebagai penutup dari random talk akal sehat siang hari ini 18 Maret 2019 siapa orang yang sukses yang hakiki menurut jaman sekarang ini apakah orang yang bekerja keras ternyata enggak apakah orang yang gigih pantang menyerah juga bukan apakah orang yang pendidikannya tinggi tentu bukan apakah orang yang tinggi status sosialnya tentu juga bukan apakah orang yang tinggi ilmu agamanya ilmu spiritualnya tidak juga apakah orang yang di sekolah dapat nilai A terus enggak juga apakah orang yang lulus kuliah dengan IPK 4 dan IPnya selalu 3 setiap semesternya tentu juga tidak tentu tidak ya kan apakah orang yang sudah bergelar serjana master dokter dan seterusnya tidak juga tidak juga lalu apa kunci sukses zaman sekarang kunci sukses zaman sekarang pernah tuh saya dari ada vlognya kunci sukses zaman sekarang itu adalah adaptif kita mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman kan berapa kali saya udah bilang di di saluran ini lewat media ini saya sudah sampaikan bahwa ada orang yang menganggap perubahan itu terlalu cepat dan ada orang yang menganggap perubahan itu sangat cepat orang yang menganggap perubahan itu terlalu cepat berarti dia pergerakannya lambat kenapa dia pergerakannya lambat ya karena dia gak senang dengan perubahan zaman dia tidak senang zaman itu berubah dia senang zaman itu begitu-gitu aja bikin dia nyaman bikin dia bahagia dan seterusnya dia senang zaman begitu-gitu aja karena dia nyaman dengan itu kalaupun dia bergerak dia geraknya terlalu lambat makanya orang itu menganggap perubahan zaman terlalu cepat dia gak bisa mengimbangi ada yang orang juga mengatakan perubahan itu sangat cepat loh nah ini beda orang ini sudah berusaha semaksimal mungkin mengejar ketertinggalannya dengan perubahan zaman dia belajar dia berlatih dia mencoba beradaptasi dia sudah beradaptasi dia sudah belajar untuk bisa mengimbangi perubahan zaman tapi zaman itu bergerak cepat sekali dia sudah gerak cepat sudah GC sudah gerak cepat tapi zaman cepat sekali itu orang menganggap perubahan itu sangat cepat ya tandanya kita itu harus survive orang yang adaptif dan survive kunci sukses itu adalah survive bertahan di tengah kerasnya perubahan zaman ini di tengah cepatnya perubahan zaman ini dan kita juga harus tahu zaman itu akan semakin berubah gak bisa kita model old school itu dalam debat Cawa Press Pilpres 2019 malam tanggal 17 Maret 2019 disiarkan oleh CNN Indonesia sebagai TV poolnya orang mungkin mengasumsikan waduh kiai ma'ruf amin ini orang tua pramilenial pasti gagasan-gagasannya old school pada mama saya tapi ternyata dan Sandiaga Uno dia usianya muda energetik bersemangat ya kan dan dia juga milenial eh ya pasti pramilenial tapi disebutnya ramah milenial tahu peka terhadap milenial semangatnya muda dan seterusnya itu asumsi-asumsi republik ternyata berbalik 180 derajat ternyata kiai ma'ruf amin yang usianya sudah 10 sudah 70an tahun kemarin beliau berulang tahun tanggal yang ke-76 ya kan ternyata gagasannya sangat tidak sangat gak old school ini yang membuat publik kaget asumsi kiai ma'ruf amin yang tua gagasannya old school tidak ramah milenial dan seterusnya itu terbantahkan sedangkan Sandiaga Uno yang kita asumsikan wah ini orang ramah milenial peka terhadap generasi muda dan seterusnya malah justru kelihatan old school gagasan dan pemikirannya malah justru kelihatan kuno jadul dan seterusnya ini yang membuat saya kaget nah sekarang saya beberkan kepada anda kenapa Tun Mahathir Muhammad bisa menang telak di pemilu Malaysia tahun lalu 2018 oke lah kita tahu Tun Mahathir Muhammad pernah menjabat Perdana Menteri Malaysia yang keempat periode 1981 sampai dengan tahun 2003 22 tahun dengan sangat otoriter membungkam para pengkritiknya dan memenjarakan banyak lawan politiknya ya kita tahu lah asumsi seperti itu apalagi Tun Mahathir Muhammad usianya sudah sepuh tahun ini beliau genap berusia 94 tahun orang mungkin berpikir aduh ngapain sih ini orang berkuasa lagi ya mencalonkan diri lagi sebagai Perdana Menteri ya kan menantang bekas serakan satu partenya dulu Tun Mahathir dari UMNO dari Barisan Nasional cuma beliau keluar bentuk partai baru PPBM dan bergabung dengan aliansi Pakatan Harapan pimpinan Anwar Ibrahim bekas deputinya bekas Wakil Perdana Menteri era Tun M tahun akhir 90an sebelum Anwar Dato' Anwar di penjara dan Dato' Anwar kemudian keluar dari UMNO dan bikin partai PKR namanya dan ada dalam aliansi Pakatan Harapan nah kenapa kok Tun Mahathir yang sangat sepuh sekali usianya sudah 90 lebih tapi syukur masih bisa berjalan masih bisa masih normal lah usia boleh sepuh loh kenapa kok beliau begitu mendapat simpati yang begitu besar dari rakyat Malaysia di samping mungkin mereka bersimpati karena biaya hidupnya meningkat Dato' Sri Najib juga korupsinya besar merugikan negara triliunan rupiah ya kan kemarahan publik terhadap Dato' Sri Najib dan istrinya Datin Rosmah Mansur itu sudah terlalu parah Tun Mahathir datang dengan gagasan memperbaiki kebobrokan sistem peninggalan Dato' Sri Najib ya kan nah kenapa Tun M itu bisa menang padahal usia sudah sangat sepuh harusnya beliau itu menikmati masa-masa tuanya dengan beristirahat di rumah atau setidaknya mungkin mendapat uang dari anak-anaknya akan tetapi Tun Mahathir memutuskan kembali lagi ke politik setelah 15 tahun menghilang dari dunia politik Malaysia secara aktif ya akhirnya kembali lagi ke panggung politik dan terpilih jadi Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh masa jabatan 2018-2023 tapi Tun Mahathir hanya bilang beliau hanya akan menjabat Perdana Menteri selama dua tahun usianya sudah sepuh banget memang dan akan digantikan oleh Datu Anwar Ibrahim ya orang yang lama kita gadang-gadang sebagai Perdana Menteri Malaysia di masa yang akan datang kenapa Tun M itu bisa menang dan kenapa Tun M itu bisa mendapat simpati dari para milenial di Malaysia padahal kita tahu mereka tahu sejarah Tun Mahathir pernah memenjarakan banyak orang termasuk Anwar Ibrahim selama 22 tahun berkuasa Tun Mahathir sangat otoriter membungkam demokrasi selama 22 tahun kekuasaannya dulu tapi milenial Malaysia tidak peduli kenapa Tun M itu bersih nama baiknya tidak pernah tercemar Tun Mahathir tidak pernah korupsi tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan buat negara dan seterusnya itu simpatinya dari situ di samping itu juga Tun Mahathir itu ramah terhadap milenial gagasan-gagasannya itu ramah terhadap milenial beliau peka di usia yang sudah sangat sepuh itu beliau peka terhadap generasi muda gagasan-gagasannya yang saya lihat dalam visi-misi Tun Mahathir dalam pemilihan umum Malaysia tahun lalu 2018 ternyata ramah sekali terhadap milenial bahkan beberapa menteri di kabinet Tun Mahathir sekarang ini adalah anak-anak muda jadi wajah-wajah baru yang segar-segar gitu ya jadi makin meyakinkan bahwa usia bukan penghalang untuk peka terhadap anak-anak muda Tun Mahathir boleh kita bilang kakek-kakek tapi beliau merupakan terjemahan literal dari kakek gaul untuk sekarang sedidaknya untuk saat ini atau kita tahu beliau sepuh sudah kakek-kakek sudah punya banyak cucu mungkin beliau juga dalam debat cawapres kemarin itu juga beliau bisa saya katakan terjemahan literal dari kakek gaul karena beliau juga menguasai masalah start-up masalah digital infrastruktur langit maksudnya palaparing dunia digital dan seterusnya itu terjemahan literal dari kakek gaul terjemahan literalnya gitu dari kakek gaul nah sayangnya yang muda lebih muda lagi dari Tun M dari Gai Ma'ruf itu malah kebalikannya kok malah jadi berpikir old school banget ya kayak mama saya beberapa hari yang lalu saya ingat banget ya kan saya lagi nonton youtube ngeliat review hp nokia yang baru nokia pure 9 nokia 9 pure view karena baru dibeli tuh brand pure view dari microsoft dulu nokia dijualnya ke microsoft kemudian bangkit lagi dengan nama nokia dan hp nya dilisensikan oleh hmd global yang sayangnya itu didirikan oleh mantan pegawai nokia nanti saya di segmen terakhir saya terus lanjut masalah itu nanti saya cerita ya sampai malam nah ya itu jadi kemarinan bilang tv bang liat tv indonesia kayak apa gitu ya kan lah saya risih dong kenapa seperti yang dikatakan dedy korbuzier dalam videonya yang di gambarnya di thumbnailnya itu ditulis lo diam lo mati nanti saya tampilkan di atas sini linknya tolong ditonton setelah nonton video ini atau sebelum nonton video ini nonton yang itu dulu ya bahwa saya ini milenial saya ini milenial saya aja udah jarang nonton tv walaupun punya tv kabel jarang nonton tv tv luar isinya cuma ya begitu-begitu aja saya lihat BBC World News beritanya gak jauh-jauh dari masalah Brexit udah berapa tahun udah 3 tahun tuh berita tentang Brexit menghiasi layar BBC World News dengan segala dinamikanya negosiasinya protesnya apa debat di parlamin gak jauh-jauh sekarang ini berita di BBC World News masalah Brexit di CNN Internasional beritanya juga gak jauh-jauh dari si Trump dan kebijakan-kebijakannya gak jauh-jauh dari situ lalu lalu dimana lagi di DW gak jauh-jauh dari Merkel beritanya gak jauh-jauh dari CDU dan seterusnya kemudian dimana lagi di France Venkat France 24 beritanya belakangan ini gak jauh-jauh dari protes kelompok jaket kuning penentang Macron di Netgeo tayangannya cuma ya itu-itu aja kadang megastructures kadang air crash investigation meski bener-bener bagus dan seterusnya di Al Jazeera saya lihat mini berita masih panas-panas berita konflik timur tengah dan seterusnya ya bosen lah di TV di TV Indonesia isinya gak melulu jauh-jauh dari sinetron dangdutan gosip acara alay FTV gak jelas atau gak berita pemecah belabangsa udah itu doang gak lebih makanya saya hijrah ke Youtube makanya kenapa penonton Youtube ini semakin lama meningkat dan kenapa si Atta Halilintar Ria Ricis PewDiePie jumlah subscribernya besar-besar karena mereka mendapat limpahan dari penonton Youtube yang sebelumnya penonton TV jadi mereka yang hijrah menonton TV menontonin Youtube ini juga berkontribusi kenapa si Atta Halilintar dapat 10 juta subscriber si Ria Ricis dapat 9 juta subscriber PewDiePie dapat lebih dari 20 juta subscriber itu karena mereka yang tadinya nonton TV hijrah nonton Youtube ini milenial pernah disinggung dalam acara klik di BBC World News bahwa masa depan pertelevisian bukan disitu bukan di layar itu tapi masa depan pertelevisian adalah Youtube adalah Netflix adalah live streamer adalah live streaming dimana di dunia digital ini saya lagi nonton live streaming DNA Shibuya di Tokyo orang lagi jalan-jalan Shibuya Crossing yang cukup populer disana anda kalau ke Tokyo gak kesini gak ke Shibuya Crossing sama dengan anda gak ke Tokyo karena ini populer sekali coba ini ada gak di TV di TV konvensional tidak ada ya kan di Thailand TV-nya gak jauh-jauh dari lakon dari sinetron dari acara-acara gaje atau gak gosip sama kok karakternya kecuali kalau anda nontonnya TV kayak Thai PBS atau NBT memang itu TV pemerintah ya tapi kalau TV pemerintah ujung-ujungnya juga gak jauh-jauh dari konten-konten yang bernuansa untuk sekarang ini bernuansa tentang konten pro junta ini gak bagus bahkan Thai PBS aja pernah disempot sama Prayut Chanocha Perdana Menteri Thailand karena pemerintahnya terlalu karena pemerintahnya terlalu berpihak ke publik masalah ada satu skandal di pemerintahan Prayut disempot lah itu Thai PBS karena beritanya memojokkan pemerintah ya kan ya sesuai namanya Thai Public Broadcasting Service dia adalah TV negara kedua setelah NBT ya kan dan itu dimiliki langsung oleh pemerintah terutama oleh keluarga kerajaan langsung dimiliki oleh pemerintah sama seperti NBT tapi kalau NBT kan ada di Humas kantor Perdana Menteri Thailand kalau Thai PBS ini adalah langsung ditangani oleh kantor Perdana Menteri dan kantor keraja Thailand dan publik pegang saham disitu di Thai PBS kalau Thai PBS itu beritanya mojokin pemerintah yaudah pasti sempot karena Thai PBS berpihaknya kepada rakyat bukan pada pemerintah Prayut sampai ngungkit ini Thai PBS ini dananya itu dari pemerintah dari PBN bukan dari nonton sipu ya nonton dari dananya itu dari rakyat bukan dari dananya dari pemerintah bukan dari rakyat dari negara nah negara itu gak cuma pemerintah ada pemerintah ada rakyat nah itu yang gak dipekakan sama aja kayak TVRI di Indonesia Thai PBS itu sama dengan TVRI di Indonesia Thai PBS NBT TV5 Thailand itu sama dengan TVRI kalau di Indonesia karena tiga-tiganya ini TV institusi pemerintah NBT Thai PBS langsung pemerintah TV5 itu punya militer angkatan bersenjata angkatan darat dari angkatan bersenjata Thailand TVRI di sini lah sama TVRI dananya dari negara negara dari mana dari rakyat dan pemerintah lewat APBN gitu loh tapi kalau TVRI isinya oke lah mulai menarik tapi orang masih meninggalkan TVRI itu kenapa mungkin pengemasannya kurang menarik gitu dulu orang meninggalkan TVRI kenapa pengemasannya kurang menarik acaranya old school gak ramah milenial sekarang TVRI karena mereka karena mungkin mereka tahu penonton televisi di Indonesia rata-rata adalah milenial gak cuma emak-emak model mama saya dan seterusnya jadi mereka harus tahu mengemas acara ini ramah milenial untungnya sudah ada makanya kenapa dulu TVRI tertinggal ya karena mereka gak mengikuti perubahan zaman tidak adaptif kita tahu lah RCTI SCTV acaranya ramah milenial TransTV Trans7 Indonesia SCTV ramah Indonesia acaranya ramah milenial dan ramah emak-emak TVRI gak punya konsep seperti itu karena memang TVRI TV publik sekarang TVRI mulai ramah kepada milenial mulai ramah kepada emak-emak tapi yang namanya milenial atau kembali lagi saya harus tegaskan satu kali lagi hijrah mereka dari Youtube dari TV ke Youtube makanya kenapa saya nonton Youtube terus TV acaranya begitu-gitu aja gak TV Indonesia gak di TV luar sama aja acaranya begitu-gitu juga tadi saya udah kasih contoh beberapa analoginya kalau saya lihat di NHK World Jepang beritanya gak jauh-jauh dari Shinzo Abe dan kroni-kroninya di LDP dan segala kebijakannya gak jauh-jauh dari situ apalagi Shinzo Abe meminta media itu menyensor perkataan-perkataan yang memojokkan pemerintah padahal kita tahu Jepang demokrasinya paling bagus di Asia selain Korea Selatan tapi Shinzo Abe gak mau dipojokkan dengan komentar-komentar yang yang miring gak mau makanya jadi Jepang jatuh kepada flot demokrasi bukan full demokrasi tapi flot demokrasi demokrasi yang cacat nah saya mau kestau terakhir 21 tahun yang lalu bangsa Indonesia ini memilih jalan untuk berdemokrasi secara terbuka walaupun tidak direct demokrasi tapi representatif demokrasi demokrasi keterwakilan perwakilan loh tapi bangsa Indonesia memilih demokrasi tapi kok orang-orang tidak bertanggung jawab padahal konci sukses itu adalah bertanggung jawab atas apa yang telah kita pilih contoh saya memilih sekarang ini jadi pengamat politik misalnya lah saya harus bertanggung jawab dengan pilihan saya itu saya memilih mengamati perkembangan politik makanya sampai sekarang saya gak berminat mau gabung di partai apapun itu setelah saya gagal menjadi bakal calon legislatif DPR RI dari partai solidaritas Indonesia saya gak nyalonin lagi bahkan saya sama sekali gak minat menjadi kader PSI walaupun nanti pada satu waktu saya akan gabung di sana tapi untuk sekarang saya memilih istirahat dulu dan saya tetap akan mengikuti perkembangan politik dari luar itu aja itu jalan yang saya pilih dan saya harus tanggung jawab nah saya pilih kuliah dari universitas terbuka ini pilihan saya bukan pilihan orang tua saya jadi saya harus bertanggung jawab dengan pilihan saya kuliah di UT makanya saya bertahan di UT kenapa saya bertanggung jawab nah Indonesia memilih jalan berdemokrasi tapi Indonesia tidak bertanggung jawab dengan demokrasi itu masalah plus minusnya lain persoalan resiko dari Indonesia berdemokrasi pasti ada yang namanya hidup ini semua ada resikonya Indonesia misalnya gak siap berdemokrasi masyarakat belum terbiasa demokrasi ada resikonya banyak gejolak politik lah inilah dinamika hidup itu gak ada hidup ini semua itu tanpa resiko itu tidak ada mau sukses aja mau kaya aja ada resikonya apalagi mau miskin mau miskin aja resikonya ada apalagi mau kaya pemerintahan otoriterian 39 tahun Indonesia diperintah otoriterian resikonya ada apalagi sekarang 21 tahun pemerintahan demokrasi resikonya juga ada yang gak ada resiko cuma satu kalau kita udah jadi kalau kita udah kembali ke tanah kita udah kembali jadi tulang kita udah kembali jadi abu selesai resiko gak ada tapi selama kita masih punya nafas masih punya wujud masih nyata masih menginjakkan hidup yang fana ini di dunia resiko itu pasti akan ada apapun itu mau kaya raya resikonya ada mau miskin banget resikonya ada mau kerja di perusahaan besar resikonya ada kerja di perusahaan kecil resikonya ada mau kerja kantoran resiko ada mau investasi mau dagang mau wira usaha resikonya juga ada mau sekolah biasa aja resikonya ada apalagi sekolah tinggi sekolah unggulan resikonya ada semua hal dalam hidup ini tuh resikonya tuh ada tapi saya pengen sampein kepada anda high risk high profit saya bilang pilihan Indonesia untuk berdemokrasi resikonya besar sekali di tengah ketidaksiapan dan ketidakmatangan orang Indonesia terhadap demokrasi resikonya besar menimbulkan kegaduhan di mana-mana dan setiap hari terjadi makanya kan saya bilang banyak orang Indonesia kok ringkih tenan yuk dalam kehidupan berdemokrasi ini saya mengkritik orang tua saya terbuka dewat status WA maupun Instagram saya HP Android saya dibanting saya kritik pengurus Masjid Al-Karim Wibin Tera Permai Jakarta Satan periode sebelumnya saya dipersekusi dan diancam manipulasi tandanya mereka ringkih tidak siap dengan perubahan perubahan zaman the last but not least dari saya satu kali lagi saya bicara ini kunci sukses untuk zaman sekarang ini tidak ditentukan dari seberapa tinggi status sosial Anda seberapa tinggi derajat Anda seberapa tinggi pendidikan Anda Anda mau dapat nilai seberapa tinggi nilai akademik Anda seberapa bagus penampilan Anda seberapa keras kerjanya Anda seberapa giginya Anda seberapa tampan seberapa cantik Anda dan seterusnya enggak enggak ditentuin dari situ kunci sukses dari zaman sekarang ini adalah kita adaptif dan dinamis adaptif survive and dynamic ASD ya adaptif kita harus dinamis adaptif dan dinamis kita harus peka paham terhadap perubahan zaman makanya Bapak Samuza dulu bilang ya kan enggak ada anak ngikutin enggak ada orang tua ngikutin anak enggak ada anak ngikutin orang tua nah sekarang kebalik generasi pramilenial kerap kali merasa sombong generasi X kalau ada Dedy Corboza tapi kalau saya lebih senang menyebutnya generasi pramilenial ya saya lebih senang menyebutnya generasi orde lama orde baru kalau secara politik di Indonesia nah generasi pramilenial yang tua-tua ini kadang-kadang merasa sombong dengan oh saya dulu bisa bertahan walaupun enggak ada HP enggak ada komputer enggak ada ini dulu pakai mesin tik saya masih bertahan dan seterusnya atau gimana lagi tapi saya pengen bilang time zone orang tua saya dengan saya jelas beda time zone generasi pramilenial dan milenial itu juga beda nah sekarang milenial mereka berdigital terbiasa dengan dunia digital minusnya mereka jadi males lebih menutup diri karena semuanya mereka rely on HP rely on smartphone rely on gadget Anda tahu enggak lagu Lenka everything at once semua jadi satu itulah yang terjadi sekarang semua jadi satu dulu kita mau pesen makanan cari cari di yellow pages restorannya apa atau kedai makan apa lalu kita telepon sekarang ada Gojek ada GoFood ada Gosen ada apa segala macam dulu kita belanja mesti ke pasar ke mall dan seterusnya sekarang mau belanja ada Lazada ada Tokopedia ada OLX ada Bukalapak ada apa seterusnya ada e-commerce ada Amazon dan seterusnya dulu kita mau baca buku mesti ke perpustakaan atau ke toko buku sekarang ada yang namanya e-book dulu kita mau baca koran mesti langganan koran sekarang sudah ada koran digital nah jadi terbalik bukan anak ngikut orang tua tapi orang tua harus ngikut anak generasi milenial paramilenial harus mengikuti aturan dari generasi milenial harus pekat dengan perbanjamannya makanya kenapa banyak konflik antara paramilenial versus milenial kenapa saya berkonflik dengan orang tua saya dan itu tadi karena gak ada pemahaman ini gak gak masuk gitu loh para orang tua itu gak masuk ke dalam pemikirannya paramilenial banyak kasus seperti itu banyak orang tua kita ini masih old school masih jadul masih kuno masih masih hidup dalam time zone mereka zona waktu mereka gak bisa move on ke time zone sekarang ya akibatnya apa mereka akan collab sendiri nantinya ibaratnya gini lah ibarat mesin tik yang masih bertahan orang itu masih pakai mesin tik di tengah sekarang ini semua serba komputerize di tengah orang pakai windows pakai linux pakai ios macintosh dan seterusnya sedangkan yang lain itu masih pakai mesin tik kalau zaman dulu hp pencet-pencet ada tombolnya ukurannya besar gak ada gambarnya kalau sekarang hp disentuh-sentuh ada gambarnya ada kamera dan seterusnya ibaratnya begitu orang masih pakai hp pencet-pencet di tengah orang sekarang pakai hp sentuh-sentuhan gitu kalau orang mental hp pencet-pencet paling-paling cuma pakai hp untuk menggantikan pencet-pencetnya itu maksudnya apa untuk teleponan sms-an WA atau enggak buka sosmed buka internet dan seterusnya hanya itu padahal potensi dari smartphone kalau kita bisa manfaatkan dengan bijak itu banyak smartphone itu bisa melakukan apapun bisa melakukan apapun terlepas dari ada minusnya dan smartphone itu sudah menggantikan fungsi apapun dulu kita punya pager sekarang kita punya smartphone dulu kita punya fungsi PDA ada di smartphone dulu kita punya hp pencet-pencet sekarang sudah ada smartphone yang sentuh-sentuh nah kunci suksesnya itu disitu survival adaptif dan kita berpikir dinamis bahwa kita tidak hidup dalam satu time zone lama-kelamaan akan berubah lagi akan berganti lagi dengan time zone yang lain sama kayak kita terbang dari satu negara ke negara yang lain misalnya terbang ke London dari Jakarta time zone-nya berbeda kita akan melintasi banyak time zone ternyata kita menemukan time zone-nya London 7 jam lebih lambat dari Jakarta jika di musim dingin atau 6 jam lebih lambat dari Jakarta ketika musim panas beda kan dari situ aja kita udah beda time zone-nya aja udah beda gak bisa dipaksakan anak harus mengikuti orang tua gak bisa sekarang orang tua mengikuti permainan dari generasi milenial kalau enggak ya collapse collapse makanya kenapa banyak koran majalah collapse gitu ya karena mereka beralih ke online makanya orang-orang tua-tua itu para selebriti main youtube itu kenapa karena mereka tahu kalau mereka terlalu mengandalkan tv collapse nanti mereka mati mereka collapse mati makanya banyak artis hijrah bikin youtube gitu jadi apa yang mereka tidak bisa tampilkan di tv bisa mereka tampilkan di youtube sampai-sampai mas anji dan kawan-kawannya mengkritik rangs entertainment channelnya Raffi Ahmad sama Nagita Slapina Tengker terlalu tv ya karena mereka memindahkan konten telepisingnya ke youtube nah itu nah karena sama juga Daddy Corbusier kenapa kok dia beken banget di youtube ya karena dia memindahkan konten tv dari tv ke youtube nah itu masa depan tv itu bukan lagi di tv yang layar seperti ini bukan bukan lagi linear television ya pakai kabel pakai antena pakai satin bukan masa depan tv itu adalah di over the top di OTT layanan OTT bukan operasi tangkap tuyul atau operasi tangkap tangan bukan maksudnya di online daring makanya banyak tv bikin live streaming di youtube makanya banyak tv bikin live streaming di netflix makanya kalau anda main ke uctv banyak tv melakukan live streaming disitu itulah masa depan televisinya disitu ya kalau anda masih berpikir old school ngapain nonton saluran tv kok di youtube kayak gitu dah itu yang harus anda berubah di youtube itu kontennya banyak kita bisa memilih konten sesuka hati itu digital jadi digital itu lebih peka sama sama saya sama para konsumen yang lain kenapa di youtube itu saya bisa nonton banyak video banyak konten yang saya seneng di tv apakah ditampilkan konten kesukaan saya tentang pesawat enggak itu pun hanya beberapa ini sekali dan penjelasan kadang-kadang tidak detil kalau penjelasannya tidak detil salah informasi nah itu ya kemarin itu misalnya katanya masjid tokyo jami masjid agung tokyo itu kata infotemen inset trans tv itu katanya punya keluarga reino bara kepala lu gue bilang gitu aja orang itu punya pemda punya pemda tokyo dan punya pemerintah turki kok dibilang punya keluarganya reino bara kepala lu peang gue bilang itu aja itu itu tv kan nah kalau di youtube gak ada yang seperti itu kecuali reupload iseng nyebar lagi hoax kepemilikan masjid tokyo ya makanya gue bilang atau kemarin tuh godok apa gebek piki prasetio anjelelga udah ada di tv dimasukin lagi ke youtube gimana gak gue blog coba tapi tapi untungnya youtube kita bisa milih kita bisa gak nonton itu kalau di tv gak bisa begitu disediain udah kita udah kita tinggal ngorok aja udah kalau kagak suka tinggal ngorok aja nah makanya itu saya bilang ya conscious sukses kita kita mampu cair cair gak kaku gitu loh dengan perubahan jaman karena yang gak berubah ya perubahan itu sendiri ya kita cair kalau misalnya anak kritis pada orang tua saya misalnya kritis pada orang tua saya jangan diringki itu udah bagian dari demokrasi saya menjalankan konstitusi menjalankan hak konstitusional saya itu dijamin 628 645 tapi kenapa orang Indonesia ringki terhadap itu lah karena gak biasa kenapa gak biasa ya kagak mau belajar goblok ya gak belajar apa itu demokrasi bagaimana cara kerja demokrasi bagaimana kita membiasakan gak belajar kenapa ya males buanglah males itu males itu tuh penghambat kesuksesan paling besar males itu harus dibuang dan kunci sukses paling besar yang terakhir untuk zaman sekarang selalu belajar gak tua gak muda belajar gimana bagaimana bisa mengimbangi generasi milenial zaman sekarang ya dengan belajar gak bisa dengan tanpa belajar gak bisa belajar gimana masuk ke pola pikir para milenial zaman now ya kalau anak suka kpop gimana masuk ke lingkup kalau anak suka dengan hp android hp iphone gimana cara masuknya jangan seperti nokia nokia itu karena dia terlalu superior merajai hp dekade 90an sampai akhir 2000an dia gak berinovasi akhirnya kolaps dibeli sama microsoft kurang inovasi sekarang nokia bangkit di tengah persaingan hp android yang dikuasai oleh samsung lg dan merk merk cina jangan seperti nokia harus dinamis harus survive dengan perkembangan zaman karena yang yang gak yang gak berubah ya perubahan itu sendiri demikian random talk akal sehat kali ini terima kasih jumpa lagi dalam yang lainnya bye bye selamat menikmati